Menjadi penyandang disabilitas tidak membatasi semangat John Pandi Silaban dan Nurlima Kelis Simanjunta untuk memandirikan penyandang disabilitas lainnya. Setelah mendapatkan ilmu dan hidup mandiri selama bertahun-tahun, mereka kini menjadi relawan pendamping untuk para penyandang disabilitas lain di Pantikarya Hepata di Toba Samosir. Adalah John Pandi Silaban, seorang tunanetra yang kini menjadi staf pendamping di Pantikarya Hepata di Toba Samosir. Meski penghuni panti datang dan pergi, namun John memilih untuk tetap berada di panti. Dia ingin mengabdikan dirinya melayani sesama difabel di Pantikarya Hepata ini. Inilah kegiatannya satu. Ngapain, John? Ya, mencincang sayur yang tua untuk sinek ayam. John pertama kali menginjakkan kaki dan tinggal di Hepata pada usia 13 tahun. Didukung dengan metode pengajaran dan pendampingan yang diterapkan Pantikarya Hepata, John Pandi tumbuh dan berkembang pesat dengan semua potensi yang ada pada dirinya. Kini, John Pandi sudah berkeluarga dan memiliki empat orang anak. Keempat anaknya tumbuh sempurna seperti anak-anak lain pada umumnya. Selain mengurusi ternak, sehari-hari John Pandi membantu anak-anak difabel lain untuk mengembangkan bakat mereka di dunia musik. Ada latihan, latihan musik. Dan ada juga siangnya mengajar ke adik-adik kita di Hepata memainkan musik. Selain John Pandi, ada nama Nurlima Kelis Simanjuntak yang menjadi sosok inspiratif di Panti Hepata. Kelis yang merupakan penyandang tunarungu wicara ini masuk ke Panti pada tahun 1992 ketika ia berusia 8 tahun. Di Panti Karya Hepata, Kelis mengajar membuat lilin, menjahit, membuat kerajinan manik-manik hingga tas. Selain itu, Kelis juga membantu mengajarkan tentang kemandirian pada anak-anak difabel lainnya. Kelis juga mengenyam pendidikan di usia yang masih sangat muda di sini. Lalu potensi dia ternyata memang dipendidikan. Lalu di SMP kita transfer ke dinas sosial yang ada di Siantar. Lalu tingkat SMA kita rekomendasikan juga sampai ke Jakarta bahkan. Tetapi memang keseriusannya yang tadi. Kalau orang-orang seperti ini memang tidak melulu kita ajarkan fisika, matematika, dan lain-lain. Tidak. Tetapi sesuatu hal yang benar-benar dia pengen seriusin. Tetapi dalam ranah formal demikiannya. Nah dia memilih untuk berkarya melalui jahit-menjahit. Baik Kelis maupun John Pandi, keduanya mempunyai jiwa ingin menolong. Mereka mengesampingkan keinginan diri dan memilih untuk mengabdi. Menjalankan apa yang menjadi cita-cita besar dari panti karya Hepata. Yang mereka lakukan di tempat ini tentunya sudah jauh lebih besar dari yang kami lakukan. Kenapa? Mereka berangkat dari titik awal, disabilitas. Jadi ketika mereka mengajar, itu benar-benar sempurna. Karena mereka seperti memahami yang menjadi pergumulan orang lain. Jadi yang mereka ajarkan di sini, beyond the text gitu. Di luar dari yang bisa kita pikir. Karena memang mereka itu tadi berangkat dari sisi spiritual seorang disabilitas. Bagaimanapun yang memahami mereka lebih dalam bukan kita. Tetapi sesama mereka. Jadi ketika mereka kita pekerjakan di tempat ini, untuk hal-hal seperti itu, hasilnya sangat baik. Tidak hanya menjadi tempat bagi para difabel untuk berkarya dan belajar hidup mandiri, Panti karya Hepata juga merupakan tempat di mana semua kebaikan dan ketulusan benar-benar terbuka untuk siapa saja tanpa ada perbedaan. Seperti namanya, Hepata yang berarti terbukalah.